Seputar sepak bola, berikut ulasannya Union Saint-Gillois sukses mengalahkan tim lapis kedua Liverpool dalam laga Met D6 Group E Liga Eropa 2023-2024 di tempat lain AS Roma menang atas Sheriff Tiraspol Liverpool menelan kekelahan 1-2 saat bertemu Union Saint-Gillois dalam laga Met D6 Group E Liga Eropa 2023-2024 di Lotto Park Jumat dini hari WIB tanggal 15 Desember 2023 Meski kalah, Liverpool yang sudah memastikan lolos ke-16 besar tetap berada di puncak klasemen Group Sedangkan, Union Saint-Gillois memastikan diri finish di peringkat 3 Dua gol kemenangan Union Saint-Gillois dilesakkan Mohamed Amoura dan Cameron Puertas Liverpool sempat menyamakan skor lewat aksi Jarel Kwanza Pada laga lain, AS Roma kalahkan Sheriff Tiraspol 3-0 di laga terakhir penyisihan Group E Liga Eropa di Olimpico, dini hari WIB tadi Klub Liga Italia masih berada di posisi kedua dan harus menjalani babak playoff Sementara itu dalam pertandingan Union lawan Liverpool, Jurgen Klopp menurunkan mayoritas pemain muda Karenanya, Union cukup leluasa menekan lawannya sejak awal babak pertama Kevin Rodriguez dari Union SG melakukan sundulan dengan pemain Liverpool Jarel Amourin Kwanza Selama pertandingan sepak bola Group E Liga Eropa antara Union SG dan Liverpool di Stadion RSC Underleg di Brussel, Kamis, tanggal 14 Desember tahun 2023 Up foto, Get van den Winaert Union pun sukses membuka keunggulan pada menit ke-32 lewat gol Amoura Namun, 7 menit berselang, Liverpool berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Kwanza yang melepas tembakan keras dalam situasi sepak pojok Puertas kembali membawa Union memimpin 2-1 yang bertahan hingga turun minum Di babak kedua, Liverpool makin gencar meningkatkan serangan untuk mencari gol penyeimbang Namun, justru Union yang mencetak gol, lagi-lagi lewat aksi Puertas di menit ke-62 Beruntung bagi Liverpool, VAR menganulir gol ini Upaya Liverpool untuk memejar ketinggalan di sisa waktu pun tak membuahkan hasil Skor 2-1 untuk kemenangan Union St.Glois menjadi hasil akhir laga ini Jangan lupa klik tombol subscribe Dan jangan lupa like dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan info dan video terbaru dari channel Info News Oficial Terima kasih telah menonton! Terima kasih.